PM Israel benyamin Netanyahu secara tiba-tiba memberikan klarifikasi terkait perangnya di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan Israel tak punya rencana untuk menduduki Gaza dan menggusur sipil Palestina. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam format video yang diterbitkan dalam bahasa Inggris di Jejaring Sosial X pada Rabu 10 Januari malam. Video ini muncul setelah Afrika Selatan menggugat Israel ke pengadilan internasional di Den Haak atas dugaan kejahatan genosida. Dalam video tersebut Netanyahu mengatakan bahwa Israel tak berniat menduduki Gaza secara permanen atau menggusur penduduk sipilnya. Ia menegaskan hanya ingin membersihkan Gaza dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Netanyahu mengklaim Israel memerangi militan Hamas bukan warga sipil Palestina. PM Israel kembali menegaskan bahwa tujuan perang adalah membebaskan para sandera yang ditahan Hamas. Ia juga beralibi sepenuhnya mematuhi hukum internasional. Ia pun menyoroti IDF telah berupaya meminimalkan korban jiwa melalui selebaran peringatan dan menciptakan koridor perjalanan keamanan. Namun, di sisi lain klaim ini berbanding terbalik dengan kenyataan di medan perang. Penembak Jitu Israel secara sengaja menembaki warga sipil hingga jurnalis yang tidak terlibat dalam pertempuran. IDF secara membabi buta melakukan pemboman terhadap rumah sakit dan kamp-kamp yang ditempati para pengungsi. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.